Hujan deras disertai angin kencang di Jember, Jawa Timur selasa sore, mengakibatkan dua pohon besar tumbang dan menimpa truk dan sebuah warung makan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat lumpuh. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di kawasan jalur nasional Kejamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur selasa sore, mengakibatkan dua pohon besar tumbang. Pohon berdiameter kurang lebih 50 cm yang berada di pinggir jalan tumbang menutup jalan dan menimpa bak truk yang sedang terparkir. Arus lalu lintas jalur nasional Jember menuju Surabaya dan sebaliknya terjadi kemacetan panjang hingga radius kurang lebih 3 km. Dibantu warga pengendara-kendaraan, petugas gabungan TNI Polri dan badan penanggulangan bencana daerah Jember melakukan pemotongan dan evakuasi pohon yang melintang. Ada hujan besar sama anginnya itu, sama anginnya, sama petirnya, terus pohonnya tumbang. Tapi jaraknya jauh ya dengan Bapak ya? Jauh, jaraknya jauh, berkiraan 500 meter. Tapi ada kekhawatiran nggak? Iya. Khawatir nggak Pak dengan cuaca ini? Ya khawatir, khawatir cuaca kayak gini ini khawatir. Banyak pohon di sepanjang jalan ini, banyak pohon yang tumbang kalau hujan deras. Selain di jalur nasional, pohon tumbang juga terjadi di jalur menuju Jember Selatan yang tak jauh dari lokasi jalur nasional, yang mengakibatkan sebuah warung makan rusak berat. Sementara yang pada hari ini, yang ke arah titik pertama, yang ke arah di Jatian, ke arah Balung, yang berdua di sini, yang ke arah Surabaya. Ini seberapa parah ini, Mas? Seberapa parah ini pohon tumbang ini, Mas? Ini begitu parah karena kelihatannya kayunya sangat besar, Mas. Dan menimplungkan kepenyataan nggak ada lumayan macam dari arah Jember ke Surabaya. Meski tidak memakan korban jiwa dan hanya merugikan material, namun warga diharapkan tetap waspada terhadap cuaca buruk berupa hujan disertai angin kencang yang kerap menimbulkan pohon tumbang. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.